Hadirin ya berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem, di bawah kepemimpinan Bupati Gede Daner dan Wakil Uwakil Waiyat Arta Dima, pada pelet air tahun ini mempercayakan tanggal seri perigatung dan sanggar tari perabatan sayang yang memiliki keunikan seni dan budaya. Dengan spirit Karangasem Soul of Bali, berbagai ragam keunikan seni dan budaya Karangasem ditampilkan melalui garapan pet air yang api. Diawali barisan pembawa papan nama Kabupaten Karangasem dengan busana lelunakan, didampingi sepasang jegit bagus menggunakan busana payas agung khas Karangasem. Payas agung Karangasem merupakan busana yang biasanya dipakai oleh bangsawan puri Karangasem dalam upacara pawiwahan atau perkawinan maupun dalam upacara potong gigi. Dilanjutkan dengan barisan pembawa upar rengge yang terdiri dari banderangan, tedung, kober, dan lelontek. Upar rengge ini biasanya digunakan dalam prosesi upacara melasti. Dan pada pet air kali ini, upar rengge ditampilkan untuk menambah semarak pet air kebupaten Karangasem. Terima kasih telah menonton. Sebagai perkembangan berikutnya, Duta Kabupaten Karangasem menampilkan perlihatan daerah dan pada kesempatan ini ditampilkan tari kreasi Gepuk Inde. Gepuk Inde merupakan kesedihan rakyat khas Kabupaten Karangasem dan tarian ini lahir, tumbuh, dan berkembang di desa Pokraman Seraya. Kesedihan ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang dipaksikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Gerak tarih maupun tabu pengiringnya menunjukkan corok karakter kekasannya tersendiri. dan kembang di desa Okmu. Duta Kabupaten Karangasem Dan selain menampilkan tari kreasi Gebok Inde, Duta, Kabupaten Karangasam juga menampilkan berbagai macam tari rejang tradisi sebagai keselian khas daerah. Beberapa di antaranya yakni rejang telulikur desa adat Basang Alas, rejang desa adat Misi Kecamatan Abang, rejang desa adat Pusuan Kecamatan Karangasam. Dan di addition to presenting the Gebok Inde Dance creation, the Karangasam Regency Ambassador also showcases various traditional rejang dances. A hallmark of the region's art. Some of this include rejang telulikur from the Basang Alas customary village, rejang from the Nis customary village in Abang district, and also rejang from the Susuan customary village in Karangasam district. The fuck we made here, the deckrange is not mad at being shut. The kite and AGAIN gdzie anything is made about right for us to wait handy when called We're here with zwar Pasangal Compaqin. We're in the Air. We're in the Air. Fast forward and powerfulướng trams and many people from a buyer. We've just seen everything 겁니다. It's been to any of the best neighbours of our Sp hardest farmers' The άюсьature. We're out of the spirit-yet kreasiang. The Lea Seaf garis is the first girl, the Пр refuse to 도구. Sometimes in the first time, it's been a while. The Seal men can digest for certain rules of the world from Portage in the region that they definitely wantüt. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk memaknai tema PKB ke-46 tahun 2024 Duta Kabupaten Karangasem menampilkan upacara pawiwahan pada kesempatan ini upacara pawiwahan yang ditampilkan yang diupacara pepucingan Puri Agung Karangasem dengan kekasannya pada ritual metempat sanggung upacara ini dilaksanakan apabila yang melaksanakan upacara pawiwahan itu adalah sesama bangsawan Puri yang dikenal dengan Arda Nadeswari rakyat upacara diawali dengan peminangan memandik muka pelawak dan metempat sanggung metempat sanggung bermakna bahwa kedua pempelai sepakat menyatukan diri menjalankan kehidupan rumah tangga serta berharap agar dapat melahirkan generasi yang sempurna dan sebagai sajian pembungkas Duta Petaya Kebupaten Karangasem menampilkan garapan tematik dengan judul Mpu Kuture pada masa lampau di Bali ada 9 sekte atau aliran yang memiliki paham yang berbeda-beda hal itulah yang membuat kegaduhan di Bali sehingga Raja Bali Sri Kesari Warma Dewa dan Ratu Gunapriya Dharma Patni memerintahkan pembungkuturan untuk ke Bali pada tahun 845 Mase untuk mengatasi kegaduhan tersebut pembungkuturan menggelar peruman di Pura Samuantiga dan hasil peruman tersebut memutuskan untuk meringkas aliran tersebut menjadi tiga yaitu Brahma, Wislu, dan Piwa atau Terimurti tersebut membuat kegaduhan tersebut tersebut membuat kegaduhan tersebut di Bali membuat kegaduhan tersebut membuat kegaduhan tersebut dan kata Gunapriya Dharma Patni untuk mengatasi pembungkuturan ke Bali pada tahun 845 Mase untuk mengatasi kegaduhan tersebut pembungkuturan berkongsi di Pura Samuantiga kegaduhan tersebut membuat kegaduhan tersebut pembungkuturan juga mengajarkan konsep-konsep keharmonisan di dalam meningkatkan kualitas hidup seperti salah satunya ajaran Trihita Karana yang bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam peningkatan kualitas kehidupan ini tentunya sesuai dengan tema PKB 46 yaitu Jana Kerti Paramaguna Wikrama tersebut membuat kegaduhan tersebut membuat kegaduhan tersebut adilnya berbahagia setelah Kabupaten Karana selanjutnya Kabupaten Badung Kabupaten Badung dibawah kepemimpinan Bupati Inuman Giri Pasar dan Wata Bupati Iketut Suyasa Pada tahun ini Putus Sagar Selewati Suara Terima kasih telah menonton!